Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk klik-klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini kita mulai market kembali dalam keadaan ijo Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari ke market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 2,8% Nah Bitcoin sendiri di angka 23.800an, Ethereum 1718, BNB 276, XRP 0,37, Cardana 0,51, Solana 43, dan Dogecoin ada di rutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar So, dalam 24 jam terakhir kita melihat rata-rata top 10 coin dalam keadaan ijo Kenaikannya ranging antara 1,1% hingga ada yang 7% Top performernya adalah Solana guys dengan kenaikan 7,98% ke 43,06 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah yang pertama ini berita selingan saja untuk kalian guys Karena kita sudah di hari Jumat lagi Kita kedatangan ada Bitcoin option expiry yang cukup besar hari ini Sekitaran 1,76 bilion dolar So, untuk kalian yang short term trader tentunya ini adalah sesuatu yang harus kalian aware gitu ya Karena dengan adanya option expiry, biasanya ketika terjadi itu pergerakannya akan sedikit zig zag Kemungkinan walaupun tidak akan lost significant menurut saya Tapi ini mungkin bisa bermanfaat untuk kalian yang scalper atau short term trader gitu ya Jadi ini perlu kalian keep in mind saja Dan ya, itu yang pertama Nah yang kedua, karena ada pergerakan kemarin yang lumayan gitu ya Banyak orang mungkin expect ketika data GDP keluar kemarin minus Itu kita bakal mendapatkan sell off gila-gilaan Namun pada kenyataannya yang terjadi di market adalah kita melihat market justru ngepump gitu ya Dan kita mendapatkan rally Dan itu menghasilkan ada sekitar 108 ribu traders yang keliquid gitu ya Dan total value-nya sebesar 462 juta dolar Ya saya sekali lagi mudah-mudahan tidak ada dari viewer saya yang terkena gitu ya Dan di live trading semalam, eh live streaming semalam Saya juga udah sampaikan guys, jangan sampai kalian FOMO gitu ya Kalaupun misalnya fundamentalnya terlihat tidak terlalu baik Tapi kalau misalnya teknikalnya berbicara hal yang berbeda Alias tidak dukung dengan teknikal Ya kalian jangan FOMO gitu Oke, kalau misalnya fundamentalnya buruk Diikuti juga teknikalnya terlihat cukup buruk Ya mungkin kalian boleh ikutan short Kalau ada setupnya gitu Tapi kalau misalnya nggak ada setupnya dan kalian langsung sell Hanya karena newsnya keluar cukup negatif Ya itu kurang bijak gitu guys Oke Dan kalau misalnya kalian lihat Sebenarnya dalam 24 jam terakhir itu Tidak hanya orang-orang yang short sebenarnya yang kena Yang long juga ada sekitar 171 juta dolar yang kena Jadi sekitar 62% yang short Sisanya itu adalah orang-orang yang long Gitu ya Dan highlight utama untuk kemarin tentunya adalah data GDP keluarnya minus 0,9% Dan itu jauh sekali daripada prediksi Dimana masih positif 0,5% Dan ini mungkin ya mungkin juga adalah salah satu alasan kenapa Kakek Powell kemarin mengatakan Nanti kalau kita lihat data GDP itu ya kalian jangan langsung percaya aja gitu Karena data GDP itu biasanya bakalan bisa diralat direvisi dan lain sebagainya Mungkin si kakek Powell sendiri udah tau gitu ya bahwa Datanya itu keluar bakalan minus 0,9% Makanya dia pesen dulu waktu press conference gitu kan Untuk kalau misalnya kalian melihat data GDPnya keluar ya jangan langsung percaya gitu Ini juga udah saya sampaikan di video kemarin Saya agak skeptis gitu Kenapa si kakek Powell berbicara seputar itu Apakah dia udah tau data GDP bakalan minus Sehingga dia pesan dulu gitu Supaya market gak panikan gitu kan Ketika melihat datanya keluar ternyata minus Dan Kalau misalnya secara teknikal gitu ya Ini fakta gitu guys Datanya keluar 0,9% Sementara ya kalau misalnya ada revisi mungkin Ya kita gak tau kapan gitu kan Tapi untuk sementara data yang keluar adalah minus 0,9% Yang artinya secara teknikal gitu ya US sekarang berada dalam resesi Kuartal sebelumnya itu minus 1,6% Kuartal sekarang itu minus 0,9% Jadi Kalau misalnya secara teori gitu ya Kalau misalnya sudah ada 2 kuartal berturut-turut Itu berada dalam keadaan minus Ya berarti itu udah resesi gitu guys Dan itu yang terjadi secara data di US Jadi Banyak orang beranggapan gitu guys ya Bahwa Sekarang itu baru permulaan Dari yang Masih akan datang Artinya Untuk yang terjadi sekarang itu Belum ada apa-apanya menurut sebagian analis Kita masih akan melihat Ekonomi semakin memburuk Gitu ya Kemudian kita juga akan melihat Stock market semakin terpuruk Dan itu juga bisa jadi akan Menarik Bitcoin juga ikutan terpuruk gitu Banyak sekali analis beranggapan seperti itu Nah salah satunya adalah Garrett Soloway Dia adalah salah satu orang yang Ketika kita Berada di top 69 ribu Itu mengatakan bahwa Kita bakalan ke 30 ribu Atau bahkan 20 ribu Waktu itu tentunya dia diteriakin gila gitu ya Kita berada di 69 ribu Tapi dia teriak kita bakalan drop lagi ke sekitaran 20-30 ribu Tapi pada akhirnya Kenyataannya dia yang benar gitu guys Oke jadi Itulah kenapa belakangan Dia cukup dikenal gitu Garrett Soloway Dan dia kembali memberikan pendapat dia pribadi gitu ya GDP comes out Minus 0.9% Market initially sell Then rally as investors love the falling dollar And likelihood that the Federal Reserve Can no longer raise rates aggressively Ini adalah kata kuncinya guys Kenapa kita melihat market belakangnya itu rally Walaupun kita melihat the Fed menaikan suku bunganya GDP dalam keadaan negatif Karena ekspektasi pasar adalah Dengan adanya keadaan ekonomi US yang sekarang Terlihat sangat melemah gitu ya Menurut sebagian investor kemungkinan Kedepannya walaupun ada kenaikan suku bunga lagi The Fed gak bakalan bisa terlalu agresif lagi Karena kalau misalnya mereka terus menerus agresif naikannya Maka semakin cepat perlambatan ekonomi di US akan terjadi Dan itu akan memasukkan US ke dalam jurang resesi yang sangat dalam Oke bahkan ada sebagian orang bisa sebutnya sebagai depression Tapi tentunya sekarang belum kelihatan ya Sekarang baru kita melihat secara data itu resesi Oke tapi menurut sebagian orang yang lebih buruk masih akan datang gitu guys Ini masih belum apa-apanya Jadi kesimpulannya dari Gareth Solway apa So risk on for now until the market realized The Fed cannot print us out of a bad recession Jadi untuk sekarang menurut dia Ya banyak orang atau banyak investor kemungkinan akan masuk lagi ke risk on market Ya seperti stock market Seperti crypto mulai akan tertarik lagi Sampai market menyadari bahwa The Fed gak bakalan bisa lagi melakukan printing money Untuk mengeluarkan mereka dari resesi yang buruk Itu ya karena kan satu-satunya atau bukan satu-satunya sih Salah satu hal yang bisa membuat market tiba-tiba rally lagi atau reversal lagi Dan membentuk all time high baru Adalah kalau misalnya tiba-tiba The Fed itu berubah haluan Dari yang awalnya quantitative tightening Menjadi quantitative easing Alias printing money lagi guys Kenapa harus printing money? Karena menurut orang-orang Kita udah melihat perlambatan ekonomi yang sangat masif di US Sehingga harus disetimulus lagi oleh The Fed Dengan cara apa? Printing money lagi Nah itu yang membuat mungkin sebagian investor sekarang mulai masuk lagi ke stock market Karena mereka beranggapan ke depannya itu yang akan dilakukan oleh The Fed Alias The Fed gak bisa terlalu agresif lagi naikkan suku bunga Malah bisa berubah haluan menjadi menurunkan suku bunga Dan melakukan QE lagi atau quantitative easing Tapi menurut Galen Soloway Itu tidak akan terjadi Menurut dia gitu guys ya Tapi menurut kalian gimana? Apakah The Fed nanti akan tiba-tiba menjadi dovis banget Kemudian cut rates Kemudian quantitative easing lagi Atau menurut kalian mereka akan push terus Alias naikkan suku bunga terus dan quantitative easingnya terus dilanjutkan Silahkan kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah Nah ini juga adalah salah satu hal yang tadi saya sampaikan ya Dari material indicators dia juga menyebabkan Anybody who thought GDP numbers were going to be good Alias yang lebih buruk masih akan datang guys Sekarang masih tip of the iceberg katanya Belum ada apa-apanya Jadi ya tentunya untuk keadaan sekarang guys Yang paling penting kalian lakukan adalah menjaga capital kalian Gitu ya Playing defensive gitu Kecuali kalian punya time horizon yang panjang gitu ya Kalian punya memang niatnya dari awal memang investasi untuk 5-10 tahun ke depan Saya rasa tidak ada salahnya untuk start akumulasi sekarang Tapi kalau kalian merasa mental kalian belum cukup kuat untuk itu Ya ini adalah saat-saat untuk playing defensive gitu guys Jangan sampai terlalu agresif Kalau saya pribadi Saya sudah siap gitu guys Dengan segala senario yang bisa terjadi Saya sudah sering sampaikan ini Sehingga saya melakukan dollar cost averaging Sampai dimanapun harganya bakalan drop Saya tidak bakalan merasa terganggu secara mental Karena memang sudah siap Dan dari awal memang niatannya ini untuk hold jangka panjang Nah untuk mengusir rasa kebosanan Makanya saya mempunyai beberapa akun guys Ada akun untuk investasi Ada akun untuk swing trade Ada akun untuk scalping Jadi saya tidak bakalan setiap hari cuma mantengin market doang Tidak ngapa-ngapain gitu Jadi saya juga ada tradingnya Kadang-kadang ada scalpingnya juga Jadi tidak bosen aja Jadi yang sisanya ya untuk investasi saya tidak ngapain gitu Ya itu mungkin bisa kalian ikuti juga Tapi kalau profil resikonya sesuai ya guys Kalau misalnya kalian mempunyai profil resiko yang berbeda Ya terapkanlah sesuai dengan yang punya kalian Sekali lagi Gimanapun caranya supaya kalian bisa protect capital kalian Oke dan juga yang kedua Kalau misalnya kalian memang pengen agresif dari sekarang Pastikan gitu ya Pastikan kalian sudah bisa hold portfolio kalian Sampai beberapa tahun ke depan Oke Jadi itu adalah pesan saya untuk hari ini Nah kemudian sebelum kita masuk ke chart Sekali lagi untuk kalian yang tertarik untuk melakukan trading futures Spot maupun staking dan lain sebagainya Semua fiturnya sudah tersedia di salah satu partner kita disini Yaitu adalah Bybit Ini sudah sering saya mention Apalagi Bybit sedang mengadakan event besar-besaran guys Dan kalian kalau misalnya sign up atau mendaftar Dan menggunakan link yang saya berikan di kolom description box di bawah Kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah Atau reward hingga 4 ribuan dolar Oke kenapa di Bybit Banyak sekali fiturnya Semua yang kalian mau disini ada Mau NFT bisa Kalian mau copy trading dari para professional trader itu juga bisa Kalian mau staking disini juga bisa Stakingnya sekali lagi guys Saya ingatkan lagi Stakingnya disini kalian bisa Memanfaatkan staking fleksibelnya Alias disini Kalian bisa menggunakan aset kalian kapanpun kalian mau Jadi kalian cukup taruh disini Istilahnya kayak nabung doang Tapi dapat bunga gitu Berbeda kalau kalian pilih yang fix ya Disini kalian pilihannya guys Ada yang fleksibel ada yang fix Kalau yang fix disini ada berapa hari 30 hari ada yang 60 hari Kalian bisa pilih Tapi kalau yang fleksibel Berarti kalian taruh Stakingnya Staking di Bybit Dan kapanpun kalian mau pakai aset tersebut itu bisa Tapi kalau yang fix ya di lock gitu ya Di lock selama 30 hari atau 60 hari Dan IPO nya juga terlihat cukup tinggi ya guys Untuk stablecoin saja Kalian bisa lihat USDC itu sampai 5,5% Tapi ini limited time only Jadi ini siapa cepat dia dapat lah gitu ya Atau kalian punya BUSD dan DAI yang cukup melimpah Ya kalian mungkin bisa staking disini Selain itu Kalau misalnya kalian untuk trading futures juga Si Bybit ini menawarkan Salah satu hal yang menurut saya paling penting Yaitu adalah sebuah chart yang stabil guys Tidak ada liquid hunter nya Kalian bisa cek chart nya Ini gak ada week-week panjang yang aneh-aneh Ke atas maupun ke bawah Kalau misalnya kalian menemukan hal tersebut di exchange kalian Itu adalah pertanda ada liquid hunter Di exchange kalian Dan segera kalian boleh keluar dari exchange tersebut Kalau memang kalian niat trading futures Karena itu adalah salah satu hal yang bisa menghambat kalian Menjadi profitable trader So itu adalah beberapa datang berita hari ini Yang pengen saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita langsung masuk aja ke chart nya Bitcoin Dan saya bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu Nah jika diperhatikan guys Berita baiknya untuk hari ini di weekly chart adalah Kita melihat Bitcoin kembali mencoba ya guys Kembali mencoba untuk mampu reclaim area 200 week moving average Which is sekarang terlihat lebih meyakinkan ya guys Kita sudah berada di hari Jumat Dua hari lagi kita bakalan cek apakah Bitcoin mampu reclaim area 200 week moving average Kalau ternyata mampu dan kita Closing di atas 200 week moving average Dengan cara yang meyakinkan gitu ya Alias kita tidak reclaim nya Atau naik di atas 200 week moving average nya Hanya tipis segini aja misalnya Misalnya ini 200 week moving average ya Tapi kita closing nya cuma sedikit di atas Nah itu kurang meyakinkan gitu guys Kita pengennya yang modelnya seperti sekarang gitu Cukup meyakinkan closing di atasnya lumayan tinggi Oke Dan itu kemungkinan besar menurut saya Akan menciptakan semacam confidence lagi Di kalangan investor Oke Yang mungkin beranggapan Oke kita sekarang sudah reclaim lagi 200 week moving average Secara historis itu adalah berarti kita Bisa jadi akan kemungkinan masuk lagi ke cycle baru Dan itu menurut saya bisa mendorong Bitcoin ke minimal Area 26.000 Oke Kemudian di 28.000 sampai 30.000 Ini adalah area yang paling signifikan guys 28.000 sampai 30.000 Yang sebelumnya menjadi area Yang sangat key Ini adalah key support nya Yang pada akhirnya mampu kita jebol Dan sekarang kita sepertinya lagi tahap Pengen nge-retest lagi ke area tersebut Oke Jadi di weekly chart itu yang bisa kita lihat Bahwa sekarang kita Sudah berada sedikit di atas 200 week moving average Tapi apakah kita mampu bertahan sampai hari minggu nanti Mudah-mudahan terjadi Gitu ya So itu untuk weekly chart Kalau kita masuk ke daily chart Ya harusnya kalian sudah mengetahui ya Outlook saya dari kemarin itu seperti apa Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu Ketika kita berada di sini Saya sampaikan ini Saya belum consider sebagai breakdown Dari area yang saya highlight di sini Saya kan sudah sampaikan selama Area yang saya highlight ini belum mampu ditembus Maka saya cenderung bias nya masih akan dalam keadaan bullish Gitu ya Dan ini yang saya sampaikan guys Kemarin Kita closing sedikit tipis banget di bawah area yang saya highlight Jadi saya tidak consider itu sebagai closing di bawah area ini Oke dan kita juga melihat ada week yang cukup panjang Yang menandakan bahwa ada buying pressure di sana Terlebih lagi di daily candle berikutnya Kita mendapatkan ada bullish engulfing candle Dan ini menunjukkan bahwa buying pressure nya memang ada gitu Dan kita melihat bitcoin hari ini kembali merengkak naik ke atas Di 4 hour chart Semalam di live streaming saya juga sudah sampaikan gitu ya Bahwa so far terlihat cukup baik Kenapa kita mendapatkan ada impulsive move di 4 hour chart Sekaligus kita ada mendapatkan konsolidasi Dan pada akhirnya kita breakout dari konsolidasi tersebut Dan sekarang kita sudah dekat lagi dengan high di sini guys Oke Nah menurut saya pribadi Untuk sekarang Minimal kita akan mampu untuk nge-retest lagi ke high sebelumnya di sini guys Di 24.300 Itu saya Menurut pandangan saya pribadi ya Bahwa kita akan mampu untuk reclaim Bukan reclaim tapi retest lagi ke area 24.300 disini Kalau mampu di breakout Oke tentunya kita bisa jadi Bisa jadi akan langsung menuju ke sekitaran area 25.300 Sampai 26.000 disini guys Oke Nah kenapa di area tersebut gitu kan Kenapa di area tersebut Karena kalau misalnya kita lihat dari area horizontal Ini adalah area yang menjadi major resistance berikutnya Oke Selain itu kalau kita misalnya menarik trend line Dari pergerakan kita di sini Sebenarnya kita juga menciptakan semacam channel nih guys Semacam channel Oke Ini adalah channelnya di sini Jadi kalau misalnya kita terus merangkak naik ke atas Maka kita juga akan ketemu dengan upper channelnya lagi Di sekitaran 25.000an Oke jadi ini adalah area yang krusial menurut saya Oke Kalau ini mampu di break baru kemungkinan kita akan nyampe ke 28.000 sampai 38.000 Eh 30.000 sorry bukan 38.000 Oke jadi kita sekarang sepertinya bermain di sebuah sending channel juga disini Oke dan ini bisa jadi akan menjadi area major resistance berikutnya Kalau kita mampu break di atas high sebelumnya disini Oke Kalau kita lihat juga dari segi stock market ini juga adalah alasan ya Kenapa kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan rally Ya karena Kemarin sudah saya sampaikan ya di video kemarin guys So far so good Dimana kita melihat ada bounce yang terjadi di S&P 500 Oke kemudian kita mendapatkan bounce Dari area yang sebelumnya resistance Kita flip menjadi support Dan sekarang kita sedang menuju area resistance berikutnya Yang berada di sekitaran 4.000an dolar Oke 4.000 sampai 4.100 Saya expect disini kemungkinan kita akan mendapatkan semacam konsolidasi gitu ya Yang kita nggak mau lihat tentunya adalah rejection dari area disini Seperti yang terjadi disini guys Oke kalau kita ternyata mendapatkan rejection seperti ini Ini adalah bukan pertanda yang baik gitu Kalau kita mampu breakout disini Area berikutnya adalah di sekitaran 4.272 Oke kalau kita nyampe ke sini Saya rasa ini cukup ya bagi Bitcoin juga untuk nyampe ke sekitaran minimal 28.000 lah Kalau stock market nyampe ke sini Kita juga bisa melihat Bitcoin kembali ke 28.000 Itu yang saya lihat sekarang Oke Jadi kalau di time frame yang kecil Kita cek di chart yang ini aja ya guys Oke di chart yang ini aja Ya sekarang kita juga melihat Bitcoin Bitcoin masih juga melakukan konsolidasi gitu ya Setelah tadi kemarin kita melakukan rally Oke ini adalah pertanda yang baik juga Dan kemungkinan besar kita akan melanjutkan rally Minimal menurut saya nge-retest lagi ke high disini Dan bisa menembus ke mungkin 25.000an Oke 25.000an Baru dari sana kita masih akan ketemu lagi dengan area major expenses berikutnya Yang kita bisa cek juga disini Oke Di sekitaran disini Ini adalah area berikutnya yang bisa saya lihat Menjadi potensial major resistance berikutnya Jadi ya itu aja sih guys So far so good Untuk kalian yang nonton live streaming semalam juga tau Harusnya saya ada posisi juga Tapi kecil-kecilan Untuk buy Bitcoin Dan sekarang masih floating dalam keadaan profit Masih aman-aman aja So far belum ada tanda-tanda bagi saya Bahwa kita akan mendapatkan semacam reversal lagi ke bawah Bentuk kenaikannya disini masih terlihat cukup impulsif Gitu ya Dan berikutnya saya rasa kita akan bisa merangkak naik ke sekitaran 25.000an sampai 25.500an Atau bahkan 26.000an Oke So itu aja sih untuk hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat video hari ini Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye